Jadi 2 minggu setelah juga aku rempitas untuk memasihkan kalau insya Allah aku sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kak. Halo. Sebelumnya makasih banget karena udah ngeluangin waktu WCN kakak buat isi sharing di Mati Maska Bukan Malunya. Nah, gimana kabarnya sehat? Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sih sehat. Jadi sekarang masa masih di Bogor kah atau gimana? Aku tuh emang tinggal di Bogor. Jadi aku besar dari lahir sampai kuliah sampai sekarang tuh di Bogor. Terus kerja aku di Jakarta jadi pulang pergi gitu naik kereta setiap harinya gitu. Lumayan sehat juga ya kak? Ya lumayan sih. Itu udah kayaknya udah kebal. Tidak. 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 Misalnya untuk hepatitis, HIV, TB, terus juga untuk beberapa onkologi kayak kanker, kayak biomarkernya mungkin nanti kamu belajar kayak IGFR, PS1, ALK1, itu adalah semua biomarker cancer, kayak gitu. Dan jadi kalau di masa pandemi ini tentu aja ada beberapa pemeriksaan kayak yang terpendam sedikit, terutama yang cancer. Jadi sekarang kan prioritasnya COVID-19 ya, jadi ya disitu aku sibuk sekarang tentang mengurusi pemeriksaan COVID-19 gitu. Jadi kayak kita distribusi juga di beberapa rumah sakit, dan di situ aku jadi supervising untuk pemeriksaannya. Pemeriksaannya maksudnya, kita kan disini makanya ada rapid test, POCT, dan real-time PCR. Nah aku handle di bagian test real-time PCR itu gitu, jadi kayak aku mengawasi kira-kira pemeriksaannya itu valid atau enggak gitu. Jadi dari laboratorium itu, itu bener-bener diagnosis pasiennya gitu, entah dia negatif atau positif COVID-19 gitu. Jadi aku sering banget ke rumah sakit-rumah sakit rujukan gitu, ke lab, pakai ya seperti yang diberitakan dengan alamnya di situ gitu. Jadi dua minggu sekali juga aku rapid test gitu, untuk memastikan kalau insya Allah aku sehat gitu. Kalau aku sih tentu aja kalau mahasiswa sebelum melamar pekerja, itu tentu aja CV gitu. Jadi sebelum kamu lulus, siapin CV-nya dengan baik gitu, karena CV itu kayak akumulasi pengalaman-pelangalaman yang sudah kamu dapatkan di kuliah gitu. Terakhir mungkin, mungkin orang kayak nganggap itu sepele atau gimana, tapi kalau di kampus kan memang ada peraturan harus punya sertifikat Tufel berapa, IELTS berapa gitu. Kalau menurut aku, sebelum kamu lulus, kamu siapin itu nilai Tufel dan IELTS yang terbaik gitu. Kalau misalnya kamu mau ke perusahaan PMA atau mau masuk ke perusahaan-perusahaan yang asing gitu, itu kan butuh sertifikat IELTS itu. Dan kalau bisa, sertifikat IELTS itu minimal tidainya 5,5, punya sertifikat bahasa yang lain. Dulu kalau aku tuh pas kuliah, aku tuh sempat les bahasa, jadi bahasa Belanda di UI sampai tingkat akhir, sampai punya sertifikatnya. Jadi, pas tingkat akhir itu kan udah lumayan-lumayan gabut ya gitu, jadi aku siap satu, aku ke UI buat buat les itu gitu. Dan akhirnya punya sertifikat itu, jadi pas lemar aku udah punya 2 kemampuan sertifikat itu gitu. Mungkin kalau misalnya di kampung kan suka ada pelatihan ISO, yang gitu-gitu juga berapa-apa ikutin gitu. Kegiatan yang sama yang rela sama kita gitu ya, kayak kalau misalnya kita pernah menganggap bisnis ya, atau beberapa, atau mungkin dianggap bisnis juga. Sama jurusan, sama tadi corus Tufel atau IELTS. Mungkin ada poin-poin penting yang sebenarnya tuh itu aja yang harusnya di CV gitu, Pak. Gak ada yang lain-lain gitu. Tempat, sebenarnya tempat standar CV sih, gitu. Biasanya kan ada, kalau di CV tuh ada kayak identitas kita, pendidikan terakhir kita, pengalaman organisasi, terus kemampuan kalian, komputer dan lain-lainnya, bahasa, terus kamu juga punya ya skripsi dan paper yang bisa kamu banggakan gitu. Yeltsin itu kan matraknya banyak ya, Kak. Oh iya. Terus sekolah dunia sisi keluar itu kan beragam tuh, background-nya, Kak. Semuanya punya yang latak banyak gitu ya, Kak. Itu gimana sih, Pak. Bisa keren. Sayanglah yang ada lokat terlebih, oke gitu loh, Kak. Karena aku kalau dulu semua laporan tuh aku cicil di rumah. Jadi dari pulang sore sampai malam, aku cicil. Satu jam aku ngerjain misalnya laporan ini, satu jam lagi laporan ini setiap hari. Itu semuanya. Jadi aku nggak dikejar-kejar sama lain-lain gitu yang sebanyak laporan itu loh dulu tuh. Jadi aku banyak waktunya cukupnya di situ gitu. Biasanya kan setelah kita, atau matkul atau mirim dokter SPSP gitu lanjut ke tahap interview ya, Kak. Nah, ada masih hal-hal khusus yang harus kita perhatikan nih ketika wawancara berlangsung. Terus persiapan nyatanya tuh gimana ya, Kak? Kan suka diberikan gitu. Pasti sih wajar kalau kamu nggak deg-degan itu bukan nggak normal juga gitu. Tergantung kita bagaimana mengontrol emosinya gitu. Jadi, kalau pas sebelum wawancara kan biasanya ada tahap tuh masukin berkas, terus ada konfirmasi kamu keterima proses berikutnya gitu-gitu-gitu. Sampai dia tahap wawancara. Wawancara itu kan biasanya ada beberapa tahap. Itu kan kayak panjang ya. Panjang banget. Iya, panjang banget. Kalau menurut aku sih, kalau udah kayak gitu setidaknya, Bu, ini mungkin agak terlihat sepele. Tapi kamu harus, supaya besoknya kamu nggak bingung dan gerabah gerubuk gitu loh. Kamu mau pakai baju apa, sepatu apa gitu. Kamu pikirin pakaian terbaik kamu. Terus, kamu juga harus tahu ethos atau kultur budaya atau kultur kerja di perusahaan yang kamu lamar. Yang kedua, kamu harus kepoin perusahaan yang kamu lamar. Ya, kamu emang udah tahu perusahaan yang kamu lamar itu pas kamu bikin maksudin berkas. Kamu kepoin tuh si perusahaan itu di websitenya, di Google, banyak lah gitu. Ketiga, kamu pelajarin apa yang kamu lamar, prosesi kamu. Oh, satu lagi. Kalau bisa, semisal kita kan nggak tahu ya, kita dapat pekerjaan apakah linier dengan jurusan atau nggak. Kayak marketing, sales, terus misalnya di bagian humaniora, di sosial gitu-gitu. Yang beda banget sama yang kamu kerjain di kuliah, itu kamu kalau bisa pelajarin bidang itu. Kita nggak tahu kalau tiba-tiba HRD kamu atau supervisor kamu nantinya iseng nanyain kamu tentang itu gitu. Jadi, dia kayak seolah-olah mengetes pengetahuan umum kita gitu. Kita nggak tahu gitu. Jadi, pastiin aja kamu siapinnya banyak, kayak banyak hal yang harus dipersiapkan gitu. Jadi, pas terapuan saya tadi kan, yang dari outfit, kita belajar seluruh beluk-beluknya. Nah, kalau selama interview, kita harus bersikap seperti apa? Sikap seperti apa? Bisa ngasih perusahaan yang bagus juga? Yang pasti, pasti sopan ya. Sopan dan beretika. Gaupan, tiga kata, tiga kata saksi, terima kasih, minta tolong, dan kayak suka memuji sih. Tapi apa ya, kayak terima kasih, maaf dan minta tolong gitu. Ketika kita misalnya, aduh, pas duduk dirinya, aduh, lihatin orang-orang yang natap kamu semua dari meja. Hanya kamu fokusnya, jangan lupa berdoa gitu. Terus, perkenalan diri kamu dengan intonasi yang baik. Terus, kamu lihat satu-satu interviewer kamu. Karakter orangnya seperti apa? Dia yang isi going, atau dia yang kaku, itu matter. Itu penting banget. Boleh dong kak, ya, tips-tipsa kak selama proses flexing? Prosesnya habis sidang. Sidang gitu, aku pakai SKL. Jadi, pas, sebelum wisuda, itu aku udah kerja. Ada beberapa tahap yang di-skip gitu. Kayak, kalau yang aku tadi bilang, ada wancara HRD, user, sama director. Kalau ini tuh jadi satu wancara, makanya tak lama banget dulu tuh. Jadi, dari tahap lama kasih berkas, terus verifikasi dokumen, terus tes. Tes yang speak for look itu speak for test. Ya, speak for test, lanjut ke tahap interview. Untuk penda-interview langsung offline. Gimana sih pendapat kakak tentang membangun relasi dengan orang-orang hidup? Untuk tes lama memasuki punya kerja gitu kak? Relasi ya? Buat aku penting sih. Itu bisa jadi link kamu untuk mendapatkan lawangan pekerjaan gitu. Biasanya dari alumi-alumi tuh, biasanya kalau aku punya lawangan kerja, aku grup dulu di grup. Nanti kan dari orang-orang grup, aku akan sebarkan ke anak-anak bawahnya gitu. Jadi, itu udah sangat penting banget gitu. Kalau dalam lingkup pekerjaan sendiri, membangun relasi itu sangat penting. Karena untuk kesehatan jiwa kamu sendiri. Kamu nggak akan betah bekerja sama orang yang nggak bisa membuat kamu meman. Bawaannya pengen resang, terus resang, terus kerjaannya juga nggak enak. Nggak, ada konten share kan nggak, Pak? Buat kita nih, Mahriswa yang masih aktif, kuliah, kakak. Ya, tentang selama dirinya-terdian tadi, Pak? Untuk Mahriswa yang harus di tahun 2020, di masa pandemi seperti ini, kayak jangan terlalu bersedih. Karena bukan cuma kamu yang ngalamin seperti ini. Kayak misalnya gue, masih menanggut, seperti itu. Gak cuman dirimu saja. Semua di seluruh dunia malah. Rasakannya hal yang sama. Hal yang kamu bisa lakukan adalah, terbanyak info untuk kamu di masa pandemi. Banyak ada online course yang lain, ambil sertifikat yang lain, kayak gitu. Terus suka buat ya mahasiswa. Kalau buat aku, satu hal, misalnya orang bilang IPK itu nggak penting. Yang penting gue lulus, gitu. Kayak IPK itu, ya nggak harus tinggi tinggi banget, gitu. Kalau, ya udah aku kayak, ya udah deh, gue juga organisasi aja, gitu. Kalau buat aku, kamu kuliah itu tugasnya sebenarnya belajar. Organisasi itu side business-nya, main course-nya itu tetap belajar. Jadi, nggak ada salahnya kamu mengejar nilai yang tinggi-tingginya itu nggak apa-apa, gitu. Buka kampus sih, berapa perusahaan, sorry. Dia kayak first gate-nya itu minimal IPK 3, minimal IPK 3,5. Itu kan berarti kayak, kamu harus belajar itu, gitu. Jadi, nggak ada nggak salah kalau kamu belajar keras untuk mendapatkan nilai yang tinggi, gitu. Kayak yang buat Mas Isla Biokin, juga misalnya lelah dengan laporan, gitu. Percayalah kalau di masa pandemi ini, kalian akan merasakan, nggak? Yang namanya rindu dengan laboratorium dan laporan kayak tiap pagi, atau habis praktikum, kalian kayak ngeleplek di depan lab, terus tukeran data. Itu tuh bener-bener. Atau nggak gabut-gabutnya menunggu centrifuge, menunggu fortec, menunggu masa inkubasi waktu di laboratorium, itu kamu rindukan banget. Jadi, pikirkan kembali ketika bilang, laporan tuh capek, laporannya itu susahin. Kamu inget masa-masa sekarang, gitu. Kamu rindu banget yang namanya deadline laporan, seperti itu sih. Kenan, tanyanya udah say, Kak. Makasih banget buat, tentunya. Jangan udah di siaran makanan, Kak. Kok-kok-kok, jadi banyak info yang bisa didapet, Kak. Akhir-akhir ditutup aja, Kak, ngopi musnah kali ini. Makasih lagi, karena udah menyediakan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati.